An Abi Hurayrata radiyallahu anhu dari Abi Hurayrata anin nabi salallahu salam Qala ayatul munafiqi salasun Ciri-ciri orang munafiq ada tiga Iza hadasa kazaba, jika dia berkata dia berdusta Wa iza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji maka dia mengingkari Mengisihinya, wa iza itamana khawana Nah jika dia dipercaya dia berkhianat Kemudian ma'ani ul-mufrodat, al-munafiq Definisinya adalah Yang menampakkan di depan manusia bahwa asalnya dia termasuk orang-orang yang baik Wahuwa min ahli syar Padahal asalnya dia orang yang jelek, walfasa dan berbuat kerusakan An-nifak maknanya Dan nifak ini maknanya adalah menampakkan Pada orang-orang kebaikan di depan orang Dan menyembunyikan dalam dirinya Kejelekan dan keburukan Yaitu ciri-ciri atau Tanda-tanda Hadasah maknanya akbaru bihobar Hadasah maknanya memberitakan Wa ida mananya iltazamah li ghairihi bisya'in Iltazamah, wa ida itu berjanji Iltazamah artinya berkomitmen kepada yang lain terhadap satu hal Akhlafa maknanya Lam yasuduk Tidak Berbuah Tidak menepati Lam yasuduk Fihah Lam yasuduk Fima wa adabihi Tidak menepati apa yang dia janjikan Iltamah maknanya Tolaba ahadun minhu hibzo malin au ghairihi Kita mana artinya Diamanahi Meminta seorang Untuk menjaga harta Atau Menjaga hal-hal lain Karena diamanahi Khona Mananya Lam yasuduk Matuliba minhu hibzo hu Artinya khona itu khianat Dia tidak menjaga apa yang diminta untuk menjaganya